Terima kasih telah menonton! 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 Tabot, ada cerita tentang tabot, tapi kawan-kawan tahu gak Iko bunyi-bunyi cah Iko kawan-kawan pakai apa? Iko pakai kulit, kulit hewan boleh kulit gerbau atau kulit kambing kok, kita tanya kok kulit apa Iko kok. Dan disini kawan-kawan, aduh nih ini namanya silang rebung kawan-kawan, Kenapa dikatakan silang rebung, kan kaya ini nih kaya rebung Iko nya kawan-kawan ya. Nah jadi Iko dikebek sama rotan kawan-kawan ya, dikebek sama rotan. Nah Iko namanya juga kawan-kawan bunda lanjutkan kok cerita tentang tabot kok, Iko namanya penokok dol. Nah Iko penokok dol ya, bukan setik kawan-kawan kita ngeceknya penokok dol ya penokok dol. Kalau tidak di toko dol kok tidak berbunyi, makanya dol Iko dinamakan salah satu alat musik perkusi. Alat musik yang dipukul makanya berbunyi ya. Nah Iko tidak aduh di tempe-tempe lain, yang aduh punya dol Iko adalah bengkulu. Paling kalau tempe lain namanya gendang. Bahkan bunda dengar tuh pernah bunda dengar musik alat perkusi yang terbesar di Asia Iko malah ya. Pernah bunda dengar ceritanya Iko ada alat musik perkusi yang terbesar di Asia ya. Nah jadi aduh yang mirip Iko tapi bukan dol namanya. Kalau beduk aja kadang-kadang Iko bunyi duk-duk-duk Iko nya lubang. Tapi kalau dol Iko, Boyako tidak aduh lubangnya. Iko lah keunikan salah satu alat musik itu yang kita miliki di daerah bengkulu. Jadi jangan sampai tidak tahu alat musik dol Iko adalah alat musik perkusi yang ada di bengkulu ya kawan-kawan. Bunyinya cak mana? Ya di toko tadi. Apa aja bunyinya? Apa aja nadanya? Suena sueri. Nah jadi ganjil pukulannya ya kawan-kawannya. Wah luar biasa gitu ya hari Iko bercerita tentang dol. Nah Iko apa namunya kawan-kawan tadi? Ini jaring-jaring. Kalau Iko apa namunya kawan-kawan? Tabon. Nah kalau Iko apa namunya tadi dol kecik? Bo? Boya. Jadi Iko lah kawan-kawan kekayaan budaya kita yang di bengkulu ya. Seperti tema kita tadi yuk cintai budaya kita ya. Budaya kita ada tabon, ada musik dolnya, ada kesenian jari-jarinya. Banyak lagi ya kawan-kawan Iko baru sebagiannya aja bunda perkenalkan. Banyak lagi keindahan-keindahan yang ada di bengkulu Iko. Nah kawan-kawan seperti biasa kok di akhir penghujung rasanya sedinian. Kita nak berpisah tapi kawan-kawan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan cerita. Dan kegiatan-kegiatan yang menceriakan anak Indonesia. Khususnya anak-anak bengkulu di macam-macam kegiatan nanti ya. Tapi sebelum itu kawan-kawan kami dari Sanggar Erpam, Kampung Dongeng, yang kita bengkulu mohon diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.